Skandal wakil rakyat dari PD perjuangan Max Muin masih terus menggelinding. Badan kehormatan DPR akan segera memanggil Max Muin kembali soal tuduhan pelecehan seksual terhadap mantan asisten pribadinya Desi Fridianti. Sedangkan soal foto sure Max dengan seorang perempuan tidak dipermasalahkan lagi. Keputusan BK DPR nanti akan ikut menentukan kemana karir politik wakil rakyat dari fraksi PD perjuangan itu berujung. Tuduhan telah melakukan pelecehan seksual terhadap mantan asisten pribadinya Desi Fridianti telah dibantah Max Muin ke Badan Kehormatan DPR kemarin. Kalau ada kekerasan seksual tidak mungkin dong dia datang lagi untuk minta dipekerjakan kembali. Tapi penjelasan Max Muin rupanya belum cukup. Badan Kehormatan DPR akan segera memanggil Max kembali. Bukan foto mesra Max Muin ini yang akan menjadi fokus pemeriksaan Badan Kehormatan nanti. Karena tidak ada pengaduan dari siapapun soal foto ini. Tapi Max akan ditanyai soal tuduhan pelecehan seksual terhadap mantan asisten pribadinya Desi Fridianti. Pada hari ini kita akan mengambil keputusan di mana Desi ini akan kita panggil untuk menceritakan apa yang terjadi. Kemudian kami akan menjadwalkan pemanggilan Max Muin sendiri. Dia mempunyai bukti yang bisa membahayakan kedudukan Max Muin. Apa yang membuat Desi mengadu? Kalau saya pikir itu sudah sangat mengganggu. Saya sudah sangat terancam gitu. Saya bingung gitu. Tidak tahu harus bagaimana. Terus saya bilang ke Bapak. Bilang ke Bapak kalau mama saya tahu dan sakit. Tapi malah saya jemarain gitu. Terus saya bilang jangan sampai keluar karena ini bahaya. Saya tidak tahu bahaya dari siapa. Seolah-olah Desi itu orang suci yang sama sekali tidak berdaya yang dianiaya oleh kita-kita. Kita-kita ini korban Desi. Bapak ini korban Desi. Ibu Riche di DPR itu korban Desi. Anak-anak Pak Iskander itu korban Desi. Itu yang saya ingin buktikan gitu. Saya ingin ada penyelidikan atas apa yang terjadi selama saya di ruang kerja itu. Saya tidak mau berpuruk sangka. Tapi yang jelas ini barang diangkat kok justru pada waktu ini, pada waktu kasus itu dan pada waktu kita menjelang pemilu. Mungkin dekat-dekat dari menjelang pemilu deh. Mungkin supaya saya itu tidak lagi bisa menjadi kalek dan sebagainya. Apapun itu, Maksimuin siap menerima sanksi. Termasuk kemungkinan pemecatan dari Badan Kehormatan DPR. Firabdur Rahman dan Kosmas Batubara melaporkan dari Jakarta.